Hai jumpa lagi kawan-kawan pagi ini lagi di ladang mengamati tanam-tanaman setelah adanya hujan dan angin ribut kemarin sore kan kawan apa akibatnya akan kawan ini tanaman Pak di ini kalau dilihat dari jauh sepintas ini tanaman kacang tanah kawan-kawan yang sudah berdunga siap panen nah nih hamparan ini ini pondoknya beliau di sana ah beliau lagi nyangkul di belakang ini kan kan kawan-kawan nah ini ternyata saya datangi dari dekat kan kawan-kawan bukan tanaman kacang tanah kan kawan-kawan ternyata ini tanaman pari ini tanaman pari kenapa mepet sampai tanah nah ini ini pari kan kawan-kawan bukan kacang tanah ternyata tanaman pari bunga-bunga pari kenapa rata ini kawan-kawan karena ada musibah kemarin sore kan kawan hujan lebat dan angin ribut kan kawan-kawan jadi Pak Dini menderita kerugian dengan adanya musibah ini kan kawan-kawan beliau kehilangan pendapatan yang jelas berkurang ini pari yang sekian banyak ini kan kawan-kawan hubuh semua rata dengan tanah nah tinggal di pojokan sana kawan-kawan nah itu nah saya besarkan nah 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 tinggal itu kawan-kawan parinya tinggal beberapa saja yang sebagian sana pun juga roboh akibat angin topan yang besar berapa kerugian Pak Dini yang jelas rugi entah berapa-berapa jadi nggak bisa manen lagi kan kawan-kawan ya mudah-mudahan melepun roboh bunganya tetap jadi buah supaya tidak terlalu rugi ini nah ini kan kawan-kawan ini beliau selain ahli pelihara ikan kawan-kawan juga tanaman jauh-jauh merantu dari Jawa Tengah nah ini saya mau eh tanya-tanya tapi sama Pak Demuhajir kan kan yang tanamannya amruk nih saya tanya apakah beliau merasa rugi atau nggak merasa rugi Pak merasa rugi Pak di ya merasa rugi pananya kurang banyak terus nanti yang bunga-bunga yang di tanah itu kira-kira bisa jadi buah nggak Pak di kadang bosok bosok ade waduh kadang ada yang jadi ada yang bosok sebab sudah dibawah Pak di bawah sih nah ini kan kawan-kawan biar gantung biasanya kan menggelantong Pak di ya seperti ya sana itu yang belum roboh masih dikit itu baik masih baik masih bisa menguntungkan ya kalau ini kan sudah sudah ambruk nah ikan-kawan pati ini merasa rugi tapi mudah-mudahan nanti cepat kembali waduh ya amin amin nah ini ini sudah dan tanaman lainnya menutup menutupi nanti nah ini namanya bertani ya jangan untung terus ya ada ruginya biar ada senina Pak di ya untuk terus ke bunga terus enggak ada kesukaran ini kan ada kesukaran harus bersyukur ya bersyukur ini anggaplah ini ujian hahaha nah ini Pak diri menganggap pusibah ini adalah ujian ya tetap disukuri aja kan kawan-kawan supaya barangkali nanti tanaman berikutnya lebih subur lagi lebih baik lagi nah ini kawan-kawan jebol semua lulusnya nah ini beliau membuat pemata membuat eh baluran untuk disiapkan tanaman tanam apa Pak di kiro-kiro ini tomat ya ini canggulnya canggul merek apa Pak di buaya kelihatannya apa buaya apa enggak ya biasanya nih membawa canggul dari Jawa Tengahan ini iya Jawa Timur apa Jawa Tengah ini nggak tahu itu merek canggul baru biasanya Pak T pernah membawa canggul dari daerahnya di sana nggak belum belum ya kalau sih ini yang kebanyakan dari Jawa Timur Jawa Timur Canggul iya canggulnya agak kecil kan kan dari Jawa Timur dekat ke sini biasanya canggul Jawa Tengahan kan agak nyuru gini iya lebar tapi biasa pakai canggul lebar terus pakai canggul kecil tetap enak 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 saja enak saja ya lama-lama biasa dia biasa nah ini kan kawan beliau mencangkuli sendiri ya ini tanamannya luas dan baru kena musibah tetap dia tegar tidak tidak ini tidak kecewa kawan tetap disyukuri yang ada supaya nanti tanaman lainnya lebih subur pada ya bisa menutupi kerugian yang kena angin topan ini kan kawan tetap beliau sehat tidak memikirkan yang roboh yang sudah lah waduh ya mau diapakan lagi waduh ya ini cobaan kan kawan jadi parinya ini mau didirikan juga sulit kan kawan-kawan mana bisa kalau didirikan karena saling berikatan kita lihat dari sana kawan memang rata tapi ini masih bisa dipanen seadanya enggak ada apa ditinggal mau mau di apa mau dicabuti ya mau dicabuti Oh diganti ya kalau sudah kebanyakan bosok diganti rencana ganti tanaman batomat juga belum ada rencana waduh ya ini belum ada rencana kan kawan eh pari yang roboh ini mau diganti apa atau pari lagi belum belum membibit padahal sedang membibit tomat sedang membibit tomat kan kawan inilah aktifitas pak di pada pagi ini mencangkul membuat balur mau ditanami tomat kan kawan ini tengah lu tengah dibuat lubang ini nanti dikasih pupuk ada ya 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 tempat pupuk pupuk dasarnya nih ya iya apa ini pupuk dasarnya pak di oh anu ayam iya ada ayam terus dulumit dulumit iya oh iya ini ayam nah pak di ini bercocok tanam di tanah pasir juga kan kawan nah ini resepnya mesti lain dari tanah jawa pak di ya oke hahaha resepnya lebih lebih banyak di sini mbak do iya gitu ya kalau di jawakan daya taninya anu enggak enggak dikasih Anu ya energía kasih kasih dulumit nggak ada ya sana pokoknya langsung tanam pupuk ya sana nah kalau sana tanah pupuk selalu sini harus dulumit Terus pupuk kadang harus ada ini kan kawan Supaya tanahnya jadi oke baru tanamannya subur Ini kan kawan Saya rasa video sampai sini Mudah-mudahan jadi tontonan yang baik